Jadi kami meminta kepada MUI dan aparat keamanan, kepolisian, dan apapun yang terkait, minta secepatnya masalah ini diselesaikan. Beberapa tahun silam, warga Cirebon sempat dihebohkan dengan munculnya pesantren aliran sesat, bernama Pondok Pesantren Al-Makfkurullah. Pondok Pesantren ini disebut aliran sesat sebab pemimpinnya yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Pondok Pesantren ini, berikut ini adalah fakta tersembunyi Pesantren Al-Makfkurullah di Cirebon. Lokasi Yayasan Pondok Pesantren Al-Makfkurullah ini terletak di Jalan Sorban Al-Hidayah, GG, Gunung Laya RT 15, 04 Desa Klayan, Kecematan Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat. Pesantren ini sudah didirikan sejak tahun 2007 silam. Seperti yang dibahas sebelumnya, jika pesantren Al-Makfkurullah merupakan Pondok Pesantren yang menyebarkan ajaran sesat dan menyesatkan. Beberapa pemuda yang pernah menjadi murid di Pondok Pesantren tersebut juga mengatakan jika ketua yayasannya mengakui dirinya sebagai Tuhan. Saat masih beroperasi, kegiatan pesantren Al-Makfkurullah ini juga sangat tertutup dari warga sekitar. Bahkan iya, masjid di Pondok Pesantren ini tidak boleh digunakan oleh masyarakat sekitar. Sebab masjid tersebut hanya boleh digunakan oleh warga pesantren dan muridnya yang menganut ajaran mursyid. Menurut kesaksian para murid di Pondok Pes itu, awalnya mereka tak diajari ajaran mengenai hal-hal yang menyimpang dari agama Islam. Namun beberapa lama kemudian, barulah terbongkar ajaran sesat yang mereka ajarkan. Di antaranya, murid yang keluar dari pengajian akan disebut sebagai iblis, dajjal, bahkan kafir. Murid yang berbuat salah akan disuruh untuk minta ampun kepada pendiri Pondok Pesantren ini sebagai penghapus dosa. Ketika beribadah, para murid juga akan meminta izin terlebih dahulu ke pemimpin atau pendiri Al-Makfurullah dan harus mengingat wajah sang pemimpin setiap beribadah. Sang pemimpin juga sering meramal dengan kejadian yang akan datang. Bahkan, ia juga seolah mengetahui dengan jelas keberadaan seseorang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Apakah tempat mereka di surga atau di neraka. Dan parahnya lagi, orang yang menentukan ibadah ialah pendiri Pondpes. Tanpa seizinnya, maka ibadah seseorang akan sia-sia dan menjadi dosa. Wah, ini parah sih. Untungnya kedok pesantren ini cepat terbongkar ya. Pendiri Lantas, siapa sih pemimpin dari pesantren Al-Iram sesat ini? Nah, ternyata nih guys, pendiri dari pesantren Al-Makfurullah ini adalah Kiai Kaharuddin Abdul Qadir Jailani alias Mama Guru Sheikh Klien alias Karim alias Mursyid. Sebagai pendiri atau pemimpin pesantren ini, Mama Guru menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ia juga pernah bertanya kepada murid-muridnya yang mengatakan, siapakah yang pantas disembah, dipuja, dan dipanuti. Salah seorang muridnya pun berkata, jika ia adalah orang yang astagfirullah. Tak hanya itu saja, Mama Guru juga mengakui dirinya sebagai titisan Sheikh Abdul Qadir Jailani. Dan kadang mengaku sebagai titisan guru-guru tarikat. Parahnya lagi, menurut sumber dari sang penjelajah amatir, ketika Mama Guru menyukai seorang santri perempuan, maka ia akan menyuruh anak buahnya untuk mengambil wanita tersebut dan akan melayaninya layaknya suami istri. Astagfirullah, parah banget sih. Sebelum ditutup secara resmi pada tahun 2014, pengurus pesantren ini juga sempat dipanggil oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Cirebon atas larangan menyebarkan ajaran lain selain agama Islam. Meski begitu, Mama Guru seakan menutup telinga dan tetap meneruskan ajarannya. Namun, tak berselang lama setelah kunjungan itu, pesantren ini pun pada akhirnya ditutup pada tahun 2014. Hmm, kalau pesantrennya sudah ditutup, kira-kira Mama Guru masih menyebut dirinya sebagai Tuhan nggak ya? Fasilitas Pesantren Sama seperti pesantren lainnya, pesantren Al-Maghfirullah juga dilengkapi dengan beberapa bangunan. Dan jika ingin memasuki pesantren ini, maka kita akan disambut dengan dua tembok yang terbuat dari bata. Setelah itu, terdapat pos kecil yang digunakan untuk melapor jika orang tua murid ingin menjenguk. Kemudian, terdapat masjid yang begitu luas berwarna hijau yang dibangun kokoh. Selain itu, terdapat pula dua rumah yang berdampingan. Dimana rumah pertama merupakan rumah pemimpin pesantren ini bersama dengan keluarganya. Sementara rumah lainnya merupakan rumah dari wakil-wakilnya. Kemudian, di area belakang terdapat kamar para murid atau santri untuk beristirahat yang dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi. Wah, fasilitasnya lengkap juga ya. Sayang sih, ajarannya sesat! Penutupan pesantren Karena dianggap merasakan dengan ajaran sesatnya, akhirnya pesantren ini pun ditutup paksa oleh sejumlah anggota Ormas Islam Cirebon yang tergabung dalam Satuan Al-Manar atau Aliansi Masyarakat Nahimunkar. Al-Manar melakukan aksi penutupan paksa terhadap pesantren ini pada 3 Maret 2014. Namun sebelumnya, pada 6 Februari 2014, sejumlah masyarakat sekitar juga sudah mendatangi pesantren terlebih dahulu. Saat itu, masyarakat juga menolak keberadaan Al-Makfurullah dan menuntut agar pesantren ini segera ditutup. Hingga pada akhirnya, pesantren tersebut resmi ditutup pada Maret 2014. Saat penutupan pesantren, warga, anggota Ormas, hingga Polres Cirebon sempat mendapat kesusahan ketika ingin bertemu dengan Mama Guru. Sebab saat itu, ia hanya mengurung diri di dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Sehingga para warga, anggota Ormas, dan anggota kepolisian kesusahan untuk melakukan evakuasi. Dan hal itu pun memancing emosi para warga yang ikut dalam aksi penutupan. Tapi kirpanjang, warga pun langsung membuka paksa pintu Mama Guru. Setelah berhasil dievakuasi, Mama Guru juga sempat mendapat bogem mentah dari masyarakat sekitar, yang sudah resah dengan keberadaannya dan pesantren ini. Setelah berhasil diamankan, Mama Guru saat itu pun langsung dilarikan ke Mapolres Cirebon untuk diamankan dari amukan warga. Semoga dengan kejadian ini bisa menjadi pengingat untuk kita agar terus meningkatkan keimanan kita. Amin. KONDISI SEKARANG Dibangun pada tahun 2007 dan ditutup pada tahun 2014, tentu saja kondisi pesantren ini sudah terbengkalai. Saat memasuki kawasan pesantren ini juga telah dikelilingi oleh hutan lebat dan pohon-pohon besar. Selain itu, di sekitar pesantren juga sudah ditumbuhi dengan semak belukar dan pohon pisang. Puing-puing bangunan juga sudah banyak yang robo, meski hanya sebagian. Dinding-dinding kamar pun sudah banyak yang tercoret dan robo. Tangga menuju lantai dua pun sudah banyak yang ngerapu. Aura mistis juga sangat kental di lokasi ini. Dan saat ini pesantren ini juga keren menjadi lokasi tujuan masyarakat dari berbagai kota yang penasaran untuk melihat kondisi pesantren ini. Jadi, kayak uji nyali gitu deh. Gimana? Kalian tertarik? Komen di bawah ya! Jadi apa di tanggapan kalian mengenai pesantren aliran sesat ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya! Thank you, update lovers!